Pustaka Dongeng Nusantara Mengkah seluruh kekuatan prajurit di Majapahit ini berada di bawah tanggung jawabku, tanya Mahapatih Mada. Ini adalah peristiwa yang berlangsung begitu cepat. Bila harus melapor ke ibu kota, maka korban di pihak kita akan jauh lebih besar. Saya hanya mencemaskan keselamatan prajurit kita dan bukan sekali-kali ingin melangkahi atasan. Kilah Patih Purwodi, baiklah, ujar Mahapatih, tapi aku ingin bertanya hal lain. Jauh hari sebelum ini, kau telah mengadakan pertemuan rahasia bersama para pejabat lain. Apa itu isinya? Lalu aku juga ingin tanya, mengapa hari-hari belakangan ini kau melatih pasukan di tempat tersembunyi? Untuk apakah itu, saya tidak mengerti? Jawab Patih Purwodi mengerutkan dahi, kalau begitu aku akan langsung menuduh bahwa kejadian di Bubat sebenarnya sudah kau rancang jauh hari. Benarkah, desak Mahapatih menohok, sekali lagi saya tidak mengerti pertanyaan ini? Jawab Patih Purwodi, aku dapat kabar bahwa kau pernah mengucapkan kata-kata ingin menghimpun kekuatan agar Amukti Palapa bisa disiumpurnakan, wajah Patih Purwodi agak sedikit pucat. Kalau begitu, urayan saya harus semakin panjang, perlu dua-tiga hali kita duduk di sini hanya untuk menjelaskan ucapan saya, kata Patih Purwodi dengan senyum sinis. Patih Purwodi melanjutkan, Tapi baiklah, Anda dengarkan Hai Mahapatih Kerajaan Majapahit, Amukti Palapa benar Anda yang mengucapkannya. Namun, jangan salah semua abdi negara terlibat di dalamnya. Amukti Palapa tidak melulu berdiri sendiri dan berada di bawah telapak tangan Anda. Amukti Palapa juga milik semua orang yang menginginkan Majapahit menjadi besar dan tetap yang terbesar di jagad raya ini. Anda jangan terlalu pongah dan menepuk dada bahwa Majapahit besar lantaran tangan Anda seorang. Ada ribuan orang berada di belakang Anda dan mungkin merekalah yang paling berjasa sehingga Majapahit menjadi besar. Tidak kita dan tidak Anda seorang, kata Patih Purwodi panjang lebar. Jangan terlalu melebar, tukas Mahapatih Mada. Yang aku rasakan, kau pura-pura mendukungku dengan dalih untuk menyempurnakan Amukti Palapa. Padahal yang sebenarnya terjadi, kau sengaja akan menjerumuskan aku dan ingin mengadu domba aku dan Sang Prabu. Sebab bila Sunda dihancurkan, artinya Sumpah Palapa akan berjalan dengan sempurna seperti yang pernah aku tekadkan. Padahal, demi kepentingan Raja dan Negara, aku mengalah untuk tidak melanjutkan Sumpahku. Mahapatih Mada berang, terserah Anda mau bilang apa. Yang jelas, saya berjalan di atas kebenaran, memimpin latihan di tempat rahasia tidak berlebihan. Sebab, ini adalah prajurit pilihan yang harus digembleng keras dan yang harus memiliki ilmu bela diri yang orang lain tidak boleh tahu, kecuali Raja. Bukankah begitu Gusti Prabu? Tanya Patih Purwodi. Sang Raja mengangkat wajahnya, sudahlah, aku muak dengan pertikaian ini. Yang aku inginkan sekarang adalah bagaimana cara menghadapi orang-orang Sunda Kelak. Mereka pasti marah dan tak terima atas perlakuan kita. Kau, Purwodi, kendati aku paham cita-citamu dalam menjaga kebesaran negeri, tapi bukan berarti aku menyetujui pembantaian orang-orang Sunda yang kau lakukan. Tapi semua sudah terlanjur terjadi dan tak bisa diulang kembali. Yang aku inginkan, berpikirlah untuk keselamatan negeri, jangan bertikai saling menyudutkan seperti kalian ini. Sang Prabu tampak marah dan kesal, hamba mengaku salah dan siap dihukum. Patih Purwodi menjura dalam, ya, Patih Purwodi pantas dihukum. Jeletuk Triwestu dari belakang, mengapa Gusti Purwodi harus dihukum, terdengar pula suara dari sudut lain. Yang menjadi penanggung jawab utama atas prajurit adalah Sang Mahapati. Ganjil rasanya seorang Mahapati tidak pernah mengetahui kegiatan para bawahannya, maka terjadilah perdebatan sengit. Ada yang menyalahkan Patih Purwodi karena bertindak liar, tetapi ada juga yang menyalahkan Mahapati lantaran tidak sigap dalam memimpin kekuatan bersenjata. Hamba pikir yang harus bertanggung jawab atas semua ini tetap Sang Mahapati sebagai hulu jurid Majapahit, kata seorang Patih lainnya. Dan pada akhirnya suara terbanyak rata-rata menyudutkan Mahapati Mada. Dia dipojokkan dengan alasan yang masuk akal, hamba mengerti kekhawatiran Gusti Prabu. Yang terpenting adalah memikirkan sakit hati orang Sunda, kata Patih Loh Genda. Benar sekali, jawab sang raja. Aku risau memikirkan ini, tapi adakah cara terbaik untuk mengatasinya? Aku tak ingin ada peperangan besar antara kita dan Sunda. Sekali lagi, harus aku katakan bahwa Sunda itu leluhurku. Janganlah di antara kerabat saling berperang, itu pula yang hamba pikirkan. Gusti, kata Patih Loh Genda lagi. Coba kau katakan bila punya gagasan, gagasan hamba harus direnungkan baik-baik dan jangan disalah artikan sebagai menyudutkan satu pihak. Gusti Mahapati mau tidak mau harus berani bertanggung jawab atas semua ini. Gusti Mahapati harus berani mengatakan bahwa peristiwa dibubat benar-benar kesalahan dirinya secara pribadi dan bukan kesalahan negara. Bila negara yang bertanggung jawab, maka akan terjadi perang besar. Namun, bila peristiwa dibubat ini hanya ditimpakan kepada kesalahan pribadi, orang Sunda hanya akan menyalahkan seseorang. Dalam hal ini mungkin Gusti Mahapati Mada, begitulah penjelasan Patih Loh Genda. Mendengar hal ini, untuk sejenak semua orang tertegun. Suasana menjadi hening, beberapa saat kemudian akhirnya banyak yang setuju atas usulan ini. Pada saat itu, Sang Mahapati tampak sedang merenung. Melihat hal ini, semua yang hadir kembali membisu seolah menunggu Mahapati membuka suara. Mahapati Mada rupanya memaklumi bahwa kebisuan ini sebenarnya tengah menunggu jawaban darinya. Maka dengan mata sedikit berkaca-kaca Sang Basan Dewa menerima desakan orang-orang yang hadir di ruangan ini. Dulu, hamba mengucapkan amukti palapa karena berpikir untuk kebesaran negeri. Lalu hamba menarik kembali sumpah ini juga demi keutuhan negeri. Sekarang hamba harus memperlanggung jawabkan peristiwa memalukan ini namun, bila semua sepakat ini demi kebaikan dan keselamatan negara, hamba siap melaksanakannya, kata Mahapati Mada sambil menyembah di hadapan Raja. Tiba-tiba saja seorang prajurit tergopoh-gopoh memasuki ruang paseban ini. Wajahnya tampak ketakutan, dia langsung berlutut di depan Raja dengan wajah menunduk. Ampun, Gusti, di luar ada pengacau, lapor prajurit ini dengan gemetar. Semua terkejut dan ruangan mendadak berisik. Di tengah pasewakan yang penting ini kenapa harus ada pengacau datang, siapa yang mengacau, tanya Sang Prabu. Beberapa orang pendekar muda, satu lelaki dan tujuh wanita. Patih Purwodi yang mendengar hal ini terkejut dia menoleh kepada Kirangkek Durga. Dengan menyebutkan tujuh wanita saja mereka sudah tahu siapa pengacau tersebut. Biar saya yang hadapi, Mahapati Mada langsung berdiri lalu berjalan gagah keluar ruangan menuju tempat terjadinya kekacauan. Pengacau yang tidak lain adalah rombongan Dharma Satya dan tujuh pelayan cantiknya datang dari gerbang sebelah utara. Menerobos masuk hingga ke halaman luas di depan paseban mandatulan giri. Terlihat belasan prajurit sedang mengepung delapan orang tersebut. Namun, semua prajurit tampak sudah banyak terluka. Bahkan ada beberapa yang sudah tergeletak di tanah. Hentikan, teriak Mahapati Mada keras menggelegar mengandung tenaga dalam. Para prajurit langsung mundur, Dharma Satya berdiri paling depan dengan wajah beringas. Siapa yang berani tidak sopan di Istana Majapahit, sentak gajah Mada Dharma Satya angkat wajah sedikit mendongak, tidak lupa dia sudah mengerahkan hawa sakti karena Sang Mahapati sudah menyerang duluan dengan hawa sakti pula. Kami hendak menuntut balas atas pembantaian rombongan raja kami di bubat, teriak Dharma Satya juga dengan pengerahan tenaga dalam. Di belakang Mahapati, orang-orang sudah berkumpul termasuk Sang Raja yang berdiri paling belakang dan mendapat perlindungan dari prajurit khusus. Sementara Patih Purwodi dan Kirangkek Durga pura-pura tidak tahu saja. Aku yang bertanggung jawab, Seru Mahapati Mada, Jika kalian ingin membalas, maka balaslah kepada aku. Tapi kami tidak hanya menginginkan kau seorang tukas Dharma Satya. Dari tadi matanya mencari-cari Patih Purwodi dan Kirangkek Durga. Siapa lagi yang kalian cari? Tanya Mahapati Mada. Mahapati Mada yang sudah terlanjur bergejolak dalam dadanya karena harus menjadi kambing hitam atas kejadian di bubat, ingin melampiaskan kemarahannya kepada pemuda di hadapannya. Tidak peduli seberapa kuat hawa sakti milik Dharma Satya, Sang Mahapati mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Mungkin ini sebagai penebusan dosa sebelum dia mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Kau melindungi bawahanmu yang sudah menjerumuskan dirimu, telunjuk Dharma Satya menuding tepat ke muka Gajah Mada. Sementara orang-orang menjaga jarak karena tekanan hawa sakti yang memendar di sekitar tempat tersebut. Tidak terkecuali tujuh gadis, tapi mereka tidak terlalu jauh sebab masih bisa bertahan di tempat itu. Mendengar ucapan Dharma Satya, Sang Mahapati sempat terkesiap sekilas. Dugaannya, sebelum sampai ke istana ini Dharma Satya pasti sudah bentrok dengan bawahannya yang tidak lain Patih Purwodi dan Ki Rangkek Durga. Sekali lagi, aku yang bertanggung jawab atas peristiwa dibubat. Aku sendiri, aku pribadi, bukan atas nama negara apalagi raja. Jadi lampiaskan dendammu kepadaku, baiklah, Dharma Satya menyeringai tipis, wajahnya agak miring. Si pemuda sudah mengukur ketinggian ilmu Basan Dewa Mada dari hawa sakti yang memancar kuat ini. Jiwa pedang sudah membisikkan kepadanya, setidaknya untuk menghadapi Sang Mahapati harus menggunakan jurus pedang pembelah langit tingkat menengah. Kalian menjauh perintah Dharma Satya kepada tujuh pelayan cantiknya yang langsung dipatuhi tanpa bicara lagi. Mereka mengerti akan terjadi pertarungan besar. Baik, tapi kami akan mengawasi Sipurwodi dan Kambretnya agar tidak kabur. Sahut Nandini, benar, kami sudah melihatnya timpal tinampi. Kami akan mengawasi mereka, tambah sariti. Di tengah halaman itu tinggal Dharma Satya berhadapan dengan Mahapati Mada. Udara di sekeliling mereka sudah terpenuhi hawa sakti kedua orang berbeda generasi tersebut. Dari sekian lawan, ini adalah lawan terberat karena harus menggunakan jurus pedang pembelah langit tingkat menengah. Dia akan mulai dari level pertama, tangan kanan Dharma Satya terangkat ke atas hampir berdiri tegak. Tiba-tiba saja warangka pedang pembelah langit sudah tergenggam di tangannya. Semua orang istana Majapahit terpana melihatnya. Tidak terkecuali Patih Purwodi, sekarang dia tahu jurus awal yang digunakan Dharma Satya saat melawannya ternyata jurus pedang pembelah langit. Pedang pembelah langit, walaupun cuma warangkanya, tetapi sudah begitu hebat. Batin Patih Purwodi, pantas saja dia tidak mampu melawan pemuda itu. Sementara Gajah Mada juga mengetahui apa yang digenggam Dharma Satya. Sebelum menjadi Mahapati, dia sudah digembleng dalam dunia kependekaran. Rupanya dia sedang mencari pedang pembelah langit. Kebetulan berada agak jauh di belakang rombongan kerajaan Sunda jadi tahu apa yang terjadi di bubat. Wajar kalau dia membalas dendam, gumam Gajah Mada dalam hati. Perlahan tangan Mahapati Mada menarik keris yang terselip di belakang pinggangnya. Kelisnya lebih panjang dari keris biasa, liuknya ada lima, bilahnya agak lebar. Jadi hampir seperti pedang pendek, namun senjata ini bukan sembarang senjata. Ini adalah pusaka yang selalu dibawa Sang Mahapati. Sebuah kekuatan energi memancar kuat dari keris ini. Orang biasa tidak akan mampu menahan tekanan yang ditimbulkan dari energi keris tersebut. Dua sorot mata saling beradu tajam, Dharma Satya bertekad ingin membalas sakit hati orang Sunda. Gajah Mada ingin bertanggung jawab sekaligus sebagai pembelaan terhadap negara untuk yang terakhir kalinya. Hidup atau mati sudah tidak dipikirkan lagi. Sesaat kemudian dua orang di tengah halaman luas ini sama-sama melompat ke depan, bertemu di tengah-tengah. Dua senjata berkelebat cepat dengan kekuatan besar. Meski keris di tangan Gajah Mada ukurannya lebih kecil dari warangka pedang di tangan Dharma Satya, tetapi Sang Mahapati tetap percaya diri dengan senjatanya. Terang, dua senjata beradu keras menghasilkan pancaran hawa sakti bagaikan gulungan ombak menghempas ke sisi. Orang-orang di istana semakin mundur demi tidak terkena imbas pertarungan sengit itu. Sementara dua sosok yang bertarung sama-sama terpental mundur. Gajah Mada cepat mengimbangi diri agar tidak terjatuh, sedangkan Dharma Satya agak sedikit oleng, tapi masih bisa mengimbangi diri. Dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, ujar jiwa pedang. Dharma Satya berpikir harus menaikkan satu level lagi. Sepertinya harus dibarengi dengan pukulan penggetar jagat kata si pemuda. Jangan dulu, aku takut kau tidak terkendali seperti waktu di lautan dulu. Cegah jiwa pedang, seketika Dharma Satya ingat ketika melawan Denawa Sagara Lor. Baiklah, artinya dia harus murni menggunakan dari kitab gerbang langit tanpa digabung atau dicampur dengan ilmu lain. Dua sosok berkelebat lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Mata biasa tidak akan bisa melihat hal itu, tahu-tahu terdengar benturan dua senjata dan ledakan yang cukup dahsyat mengguncang halaman paseban mandatulan giri. Terang, dua ar, orang-orang biasa hanya melihat Dharma Satya dan Gajah Mada sudah berdiri pada jarak lebih jauh dari sebelumnya. Keduanya masih tampak tegap tanpa terluka sedikitpun. Padahal baik Gajah Mada maupun Dharma Satya sedang menahan gejolak di dalam tubuh masing-masing akibat benturan tadi. Secepat mungkin mengatur hawa sakti guna memulihkan kondisinya. Istana ini bisa hancur kalau pertarungan terus berlanjut di sini. Batin Gajah Mada, tiba-tiba Mahapati Mada berkelebat pergi meninggalkan istana. Dharma Satya langsung mengejarnya, dia tidak ingin menghancurkan istana dengan pertarungan ini. Kata jiwa pedang memberitahu, sementara itu di dalam paseban mandatulan giri dikejutkan hal yang cukup menggemparkan. Entah kapan bergeraknya, tahu-tahu tujuh gadis sudah menyandera sang raja. Semua panik, jangan lancang kalian sentak patih loh genda. Jangan bertindak bodoh, kalau tidak, raja kalian akan mampus. Bentak Ayuni lantang, apa yang kalian inginkan, tanya sang Prabu berusaha tenang dan tawar-menawar. Perintahkan pejabatmu yang bernama Purwodi dan Rangkek Durga untuk menyerahkan diri. Kata Purdita, kalian dengar permintaan mereka teriak sang raja. Maka sebagian orang yang menyalahkan patih Purwodi atas peristiwa bubat langsung mendorong sang patih tersebut ke depan. Kirangkek Durga juga tak ketinggalan. Demi raja dan negara, kalian juga harus bertanggung jawab. Ujar patih loh genda, serentak enam gadis langsung menghambur lalu mengibaskan pedang masing-masing. Memutuskan urat sendi-sendi patih Purwodi dan Kirangkek Durga. Kedua orang ini langsung lumpuh dan segera diserep para gadis. Sang raja pun sudah dilepaskan. Semua orang terdiam menyaksikan patih Purwodi dan Kirangkek Durga dibawa pergi tujuh gadis dengan cara sadis. Setelah tujuh gadis menghilang, sang raja menghela napas lega. Semua orang di ruangan itu juga sama. Orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa di bubat sudah pergi. Tapi kita harus tetap mengirim utusan untuk meminta maaf kepada kerajaan Sunda, kata sang Prabu. Sendika, Gusti, Ujar Patih loh genda, gajah mada melesat ke utara mengambil tempat sejauh mungkin dari wilayah istana. Sampai masuk ke sebuah hutan lebat dan jauh dari pemukiman penduduk, barulah dia berhenti. Mahapati yang baru saja mengundurkan diri ini berbalik, dia langsung berdecak kagum melihat Dharma Satya juga sudah berdiri beberapa tombak di hadapannya. Sepanjang jalan hawa saktinya selalu terasa mengikuti, pendekar muda dari Sunda ini sungguh mengagumkan. Tidak salah kalau dia menjadi pemilik pedang pembelah langit di zaman ini, batin gajah mada. Sementara, sepanjang jalan itu pula jiwa pedang menceritakan tentang gajah mada, juga pandangannya atas peristiwa dibubat kepada Dharma Satya. Sehingga si pemuda semakin mengerti bahwa bukan gajah mada yang menjadi sasaran utamanya. Kenapa kau bersikukuh melindungi bawahan yang telah menghancurkan karirmu, tanya Dharma Satya. Pemuda ini tidak lagi memegang warangka pedang, sikapnya sudah lebih tenang. Mari kita lanjutkan pertarungan, ujar gajah mada. Dia bersiap dengan mengangkat keris pusakanya, tidak ada gunanya, tukas Dharma Satya. Kau hanya tumbal atas keiri dengkian orang yang tidak suka atas perjapaianmu dengan dalih mendukung, padahal sesungguhnya menjerumuskan, jadi apa maumu, tanya gajah mada. Pergilah kemana saja yang menurutmu perlu, mungkin tujuh pelayanku sudah menangkap bawahanmu yang sedang kami incar, gajah mada menghela napas pelan. Pemuda di hadapannya terlihat sudah tidak berniat meneruskan pertarungan. Hawa sakti juga terasa mengendur, sikapnya tidak lagi menggebu-gebu penuh dendam. Maka dia pun menyarungkan kerisnya, siapa namamu, tanya gajah mada. Dharma Satya secara singkat, dia menceritakan tentang tujuannya mencari pedang pembelah langit dan kebetulan perjalanannya berada di belakang rombongan kerajaan Sunda. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi, tapi semua orang, terutama orang Sunda akan membenciku setinggi langit. Entahlah, seperti apa hidupku setelah ini, lalu datanglah kereta kuda ajaib milik Dharma Satya. Ayuni yang masih menjadi kusir karena dia lebih tahu jalan di negeri ini. Sementara di atas saung kereta tampak Patih Purwodi dan Kirangkek Durga duduk beradu punggung dalam keadaan terikat. Mereka tidak bisa bergerak karena urat sendi-sendinya telah diputuskan. Gajah mada langsung menghampiri kereta tersebut, memandang kedua orang yang pernah menjadi bawahannya. Kalian boleh tersenyum karena bisa menyingkirkan aku dari istana. Tapi, sekarang aku bukan siapa-siapa lagi dan tak bisa melindungi kalian. Jadi, apa yang mereka lakukan kepada kalian? Bukan urusanku lagi, setelah berkata begitu. Gajah mada yang kini hanya orang biasa beranjak pergi dari tempat itu. Kita apakan mereka? Kang, tanya Ayuni setelah bekas Mahapatih tidak terlihat lagi. Turunkan, kita tunggu gurunya tiba Patih Purwodi dan Kirangkek Durga diturunkan. Diletakkan di tanah masih dalam keadaan terikat walaupun keduanya sudah lumpuh. Wajah dua pejabat ini tampak pucat pasi. Enam gadis lain keluar dari dalam kereta. Kalau tidak dicekam rasa takut, mungkin kedua pejabat ini akan heran. Bagaimana kereta kecil ini bisa menampung banyak orang? Apakah guru mereka akan datang menyelamatkan seperti tempoh hari? Tanya Nandini. Seharusnya begitu, jawab Dharma Satya. Purdita tampak berjongkok di depan dua orang terikat tak berdaya itu. Kalian pengecut curang umpat Patih Purwodi, itu pantas kau dapatkan atas kelicikanmu, sembur Purdita. Kau memang cerdas, karena kelicikanmu, gajah mada kau singkirkan dan orang Sunda kau bantai. Tapi sepertinya kau tidak bisa menikmati kemenanganmu ini, timpal rintami sambil senyum miring. Lalu apa urusan kalian mencari guruku? Tanya Patih Purwodi heran. Membasmi kejahatan harus sampai ke akar-akarnya, jawab Sariti dan Tinampi bersamaan. Dharma Satya dan tujuh gadis ini sama sekali tidak masuk dalam rencananya. Patih Purwodi menyesalkan kenapa rombongan pemuda ini harus ada dan tahu kejadian dibubat sebelum dia berhasil menyempurnakan rencananya. Ini sama saja tidak ada artinya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Pusaka Pembelah Langit Karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.